Pemirsa Tidak Terima Pemirsa Tidak Terima Saat kembali pelajar tersebut langsung membacok pegawai ruko di bagian kepala Akibatnya pegawai ruko tersebut mengalami luka bacok di bagian kepala Dan langsung dibawa ke rumah sakit umum sayang Cianjur Atas kejadian pembacokan tersebut Pihak kepolisian Cianjur langsung mengamankan tiga pelaku Dan barang bukti senjata tajam golok Yang digunakan pelaku untuk melakukan penganiayaan terhadap pegawai ruko tersebut Kemudian membuat onar di salah satu tempat Kemudian terjadi keributan dengan salah satu karyawan di situ Kemudian para pelaku menganiaya korban dengan cara melakukan pemukulan Kemudian melakukan penganiayaan juga dengan menggunakan setan tajam Sehingga mengenai kepala pelaku dan beberapa bagian tubuhnya Kini ketiga pelaku penganiayaan dikenakan Undang-Undang Darurat Pasal 351 Atas Dan juga Pasal 170 KUHP Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Heri Setiawan, Bandung TV